Romelu Lukaku benar-benar tidak bisa dihentikan sejauh ini. Bermain di hadapan publik olimpico, Lukaku kembali tampil menjadi mesin gol utama AS Roma. Menyambut Servet, tim dari Liga Swiss, AS Roma ingin menjaga momentum bagus mereka setelah menoy kemenangan di Serie A. Bermain tanpa kehadiran Jose Mourinho di bench memain, AS Roma ingin meraih 3 poin kedua mereka di Liga Eropa. Setelah berhasil menumbangkan Sheriff Tiraspol di pekan pertama, kini-kian Luka Mancini dan kawan-kawan ingin menghentikan motivasi tinggi dari Servet. Lukaku yang tampil sejak awal pertandingan bersama Andrea Belotti di lini depan berhasil meneruskan tren positifnya di bawah arahan Jose Mourinho. Lukaku kembali berhasil memanfaatkan peluang emas yang didapatnya setelah menerima umpan dari Zeki Celik. AS Roma menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Di babak kedua, Roma melakukan sedikit perubahan dengan memasukkan Lorenzo Pellegrini, menggantikan Hossum Awar. Pellegrini langsung memberikan dampak dengan memberikan asis kepada Andrea Belotti. 2-0 Roma unggul. Tak lama berselang, Pellegrini berhasil membuat gol cantik setelah memanfaatkan asis kedua dari Zeki Celik. 3-0 AS Roma unggul membuat perlawanan tim wakil Swiss itu semakin berat. Di menit ke-59, Belotti kembali mencetak gol keduanya setelah tandukannya mampu menggetarkan gawang servet untuk keempat kalinya. 4-0 AS Roma unggul. Bagi Pellegrini yang kemudian tak bisa melanjutkan pertandingan setelah mencetak gol, catatan Pellegrini ini mengulangi apa yang dilakukan David Pizarro tahun 2006 silam sebagai pemain pengganti yang mampu memberikan asis dan mencetak gol di pentas Eropa. AS Roma kembali ke tren positif mereka meraih kemenangan demi kemenangan.